Halo semuanya, kembali lagi di sesi Instagram Live kali ini yang kedua dalam rangka kompetisi podcast resensi buku. Jadi kompetisi podcast resensi buku ini bekerja sama dengan penerbit haru, penerbit baca, siramedia, kemudian juga goshen suara Indonesia, lalu juga didukung oleh Portluck Podcast Collective, Podcast Main Mata, dan Festival Buku Asia. Nah, ini sesi Instagram Live yang kedua, dan masih bersama aku, Petty, dari Podcast Main Mata. Ini podcast buku yang ada di dalam Portluck Podcast Collective. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mengikuti podcast resensi buku ini ya, Instagram-nya, seperti yang tadi aku bilang di awal, podcast resensi buku lagi mengadakan kompetisi podcast resensi buku. Ini tuh pengen ngajakin kamu tuh untuk berbagi buku-buku bacaan lewat apa yang... berbagi buku-buku bacaan dan juga menceritakan pendapatmu tentang buku itu. Jadi, di kompetisi ini kamu bisa memilih buku apa aja dari tiga penerbit yang berpartisipasi, ada penerbit haru, penerbit baca, dan siramedia, kemudian ulas ke dalam bentuk audio. Jadi, bikin ulasanmu sepersonal mungkin, karena kami pengen kamu memang ngebaca buku yang kamu suka. Dan di Instagram Live kali ini, aku sudah mengundang seorang penulis puisi, dan dia juga podcaster, yang suka berbagi hal-hal yang dia amati, pemikirannya, kemudian apa yang dia rasakan ke dalam bentuk tulisan yang bisa dinikmati oleh penikmatnya dalam berbagai medium. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, dia di Instagram tuh juga ada akun namanya adkata.puan, kemudian dia juga podcaster, jadi suka mengaudiokan hasil puisinya ke dalam bentuk suara, itu bisa dinikmati di podcast suara puan. Nah, yang aku pengen tahu di sini, seperti apa sih impact-nya Steph ketika dia membagikan apa yang dia rasakan ke orang lain? Yuk, kita dengerin ceritanya yuk. Sekarang aku undang dulu orangnya ya. Hai. Hai, Pak. Hai, halo-halo. Halo. Halo, teman-teman. Halo. Aman ya, koneksi kita. Aman, aman, aman. Aman, alhamdulillah. Oke. Gimana kabar? Sehat? Baik. Padahal kita, padahal kita pengen tiap hari. Asli. Tapi baik-baik. Apa kabar, Pat? Baik ya. Sombat-sombat simpat lo. Oke, Steph. Jadi gini. Lo kan saat ini dikenal sebagai seorang penulis puisi dan juga podcaster gitu ya. Tapi, gue yakin lo sebagai penulis itu juga gak lepas dari kebudayaan. Kebiasaan lo membaca. Karena gue yakin semua penulis itu pasti berawal dari pembaca. Soalnya kalau enggak ya ya enggak mungkin lah dia bisa tahu tulisan mana yang mungkin dia suka dan menurut dia bagus dan diaplikasikan ke dalam karyanya kalau dia enggak baca buku gitu. Jadi, pertanyaan pertama gue sih sebenarnya kayak sejak kapan sih lo suka membaca nih? Membaca tuh jadi bagian dari hidup lo. Gue suka baca dari sekolah. Kayaknya jaman sekolah. Karena waktu kecil gue enggak dibiasakan oleh orang tua gue untuk membaca. Jadi orang tua gue itu bukan orang tua yang membiasakan anak-anaknya nih buku terus nih baca enggak gitu. Jadi, menurut gue baca buku itu gue self-taught. Dalam arti ketika gue udah sekolah terus belajar caranya membaca dan di sekolah kan ada perpustakaan terus masing-masing murid dibagi kartu perpus gitu kan. Nah, itu sering gue manfaatkan. Terus kalau pelajaran Baiz Indonesia ini dari SD ya. Jadi dulu kalau pelajaran Baiz Indonesia kita dibawa ke perpustakaan terus kita boleh apa namanya ngambil buku bacaan itu sepanjang jam pelajaran. Jadi dari situlah pertama kalinya gue mulai mulai membaca gitu. Tapi nah seiring berjalannya waktu ya itu terus gitu. Tapi fun factnya gue tuh gak punya buku bacaan di rumah. Jadi gue gak pernah beli. Jadi pada saat gue udah kerja gitu ya baru gue beli dengan alasan gue mau koleksi walaupun itu bukan sesuatu yang gue baca ulang. Karena itu dari dulu gue tidak dibiasakan. Dan kalau gue pinjem ke perpustakaan kan ada time slot batas waktu. Jadi gue merasa lebih baik gue baca buku baru ketimbang gue mengulangi bacaan-bacaan yang lama gitu. Kalau waktu sekolah berarti dari SD kan tadi lo bilang ya. Nah dari situ lo inget gak buku apa yang bikin lo hook gitu sama akhirnya lo jadi terbiasa untuk membaca terus? Ingat buku novel-novelnya Arpens Jessica. Jadi waktu awal gue tuh bacanya ya buku-buku populer aja. buku-buku populer dalam arti orang bilang buku ini bagus yaudah gue baca. Orang rasa yang ini hype yaudah gue baca. Jadi Harry Potter lah terus Twilight yang gitu-gitu loh pada zamannya ya. Tapi lama-lama buku itu jadi terlalu ringan buat gue. Apalagi buku-bukunya tuh terjemahan semua kan. Jadi gue gak merasa gak merasa tertantang lah dalam tanda penting gitu. Nah kebetulan di sekolah gue punya temen yang juga sangat suka baca lebih dari gue namanya Grace. Grace inilah yang memperkenalkan gue dengan novel-novel Arpens Jessica. Waktu itu SMP dan bacaan-bacaannya tuh ceritanya itu menurut gue dark ya dan revealing. Novel dewasa lah kategorinya. Tapi pada saat itu itu adalah bacaan-bacaan pertama gue. Nah yang gue dapatkan dari membaca itu gue tuh merasa gila ini bisa ya orang bikin cerita kayak gini ya. hebat banget ya orang bikin permainan kata-katanya tuh kayak gini gitu. Terutama karena itu adalah penulis Indonesia. Sementara sebelum-sebelumnya kan gue baca buku terjemahan tuh kebanyakan. Itu sih yang kayaknya menjadi landasan pertama gue atau menjadi apa ya patokan awal cara gue berkepenulisan dalam hal bikin karya tulis yang lebih panjang. Misalnya Cerpen atau ya Cerpen lah ya. Cerpen gue belum pernah sampai novel sih. Oh oke. Kalau bisa lo ceritain lebih detail mungkin ya si Agnes Jessica tadi ya benar ya namanya ya. Agnes Jessica ini dia novelnya bercerita tentang apa? Tadi kan lo bilang dark sama dewasa. Mungkin ceritanya plotnya atau gimana? Ya. Ada satu Piano Dalam Kota Kaca terus ada juga Rumah Beratap Buchenfield itu judul-judul yang gue ingat gitu sampai sekarang. Walaupun kalau disuruh retail mungkin sebagian besar ceritanya gue lupa ya. Tapi ada yang ceritanya tentang reinkarnasi jadi cerita cinta sebenarnya. Tapi dia kayak menemukan satu kotak Pandora terus dia kayak berinkarnasi gitu dan dia ketemu-ketemu terus sama orang ini. Jadi masing-masing chapter itu dibagi-bagi tuh kayak ada bagian-bagian dimana ceritanya dia lahir di India terus kayak cerita percintaan mereka gimana sih gitu. Ada yang kebanyakan tokohnya ini ceritanya berakhir tragis semua gitu. Ada yang misalnya ketika dia hamil terus perutnya diinjek gitu misalnya. Tapi itu proses penggambarannya gak segamblang ini dibuat dengan dramatis lah menurut gue. Dan itu sih yang walaupun dia ngomongin cinta tapi setting-setting yang dia bangun terus proses resetnya karena lokasi apa kejadiannya bertempatnya di berbagai berbagai negara. Jadi gue merasa oh orang tuh kalau bisa kita tuh tinggal di Indonesia nih tapi dengan resource yang kita punya kita bisa loh bikin setting di New York di India dengan mengambil kebiasaan-kebiasaan kehidupan di sana gitu misalnya. Yang kayak gitu gitu Pak. Oke. Oke. Sekarang gue nangkep apa yang lu maksud dengan dark dan no wonder karya lu sendu juga ya. Lumayan. Lumayan. Iya ya. Oke. Kalau selain Agnes Jessica ada lagi gak yang akhirnya mempengaruhi atau mungkin dia juga bikin lu jadi mulai menulis nih mulai rutin menulis. Ilana Tan ada dulu namanya tetralogi empat musim jadi dia novel gitu ada empat seri berbeda-beda terus settingnya juga di berbagai negara entah kenapa ya gue suka tuh cerita-cerita yang kayak gitu yang settingnya mengambil di tempat-tempat lain tapi itu novel romantis jadi memang apa gue suka dengan cara kepenulisan Ilana di sana yang menurut gue dekat dengan hasil-hasil translasi. jadi kalau dulu gue baca buku itu kan gue bacanya buku terjemahan karena di perpustakaan gue tersedianya itu jadi pada saat gue baca gue tuh ngerekam gitu di pemikiran gue oh cara nulis tuh gini struktur kalimat tuh begini ketika gue baca Ilana Tan itu mirip moodnya tapi slightly different ya karena konteksnya dia menulis dalam bahasa Indonesia kan memang gitu tapi ya itulah yang akhirnya menjadi buah pemikiran gue jadi gue tuh sebenarnya highly influenced dengan karya-karya tulis yang merupakan terjemahan itu satu tapi semakin kesini kan gue makin banyak nih belajar nulis puisi bikin prosa atau tulisan-tulisan pendek satu penulis yang akhirnya gue merasa kok kayaknya mirip nih kedekatannya kok mirip itu Wesley Johannes udah pasti gue juga sering bilang sama lu ya berkali-kali betapa gue mengagumi sosok Wesley Johannes sebagai seorang apa namanya penulis penulis puisi khususnya karena pendekatannya mirip cara dia ngeliat satu hal dengan kegetiran itu mirip dan itu dan akhirnya gue tidak hanya mengadaptasi cara dia melihat sesuatu tapi juga gue mengadaptasi gue pengen kalau gue baca kalau orang baca tulisan gue itu moodnya sama seperti ketika gue baca tulisan Wesley gitu jadi pengalaman rasanya itu karena ketika gue baca karena kalau kita baca sesuatu pastikan dalam hati kita muncul dong perasaan yang kok bisa ya nih orang gila banget ya dia nulis kayak gini nah gue pengen pengalaman itu juga orang rasakan dengan karya-karya gue gitu walaupun bentuk influence-nya itu bukan memilih pemilihan diksi misalnya itu kan teknis ya tapi yang menurut gue saat ini jauh lebih penting adalah ketika kita tuh bisa mengadaptasi rasa kita mau apa dengan puisi itu mau orang merasa apa gitu oke oke kalau dari karyanya ini ada dari One A Day Two Podcast ya tiap hari ya bun Wesley Mania Wesley Mania mantap oh iya ini buat teman-teman yang ada disini kalau misalnya mau nanya-nanya langsung ke Steph juga boleh ya tulis aja di kolom komen teman-teman nah gue mau nanya Wesley Wesley Johannes Wesley Johannes sambil saya bantu ketikan oke boleh-boleh-boleh ini Steph emang fans beratnya Wesley sih betul ketika lo membaca karyanya Wesley gitu ya perasaan apa aja sih yang timbul dari lo terus kemudian sampai lo mau mungkin dari rasa itu lo juga jadi kayak terinspirasi untuk membuat tulisan lo sendiri gitu perasaan bahwa dan ini juga apa ya ini juga sesuatu yang gue adaptasi ke tulisan gue yakni bahwa cinta itu bukan satu-satunya perkara di dunia itu menurut gue adalah hal yang paling gue lihat dari Wesley dalam sesi live dia jadi Wesley tuh di Instagramnya juga sering live gue sering ikutan dan gue aktif jadi gue tanya-tanya gitu apa sih yang lo paling suka tuliskan misalnya gitu-gitu dan surprisingly cinta itu ya terselit begitu saja tapi bukan menjadi topik paling besar gitu jadi menurut gue itu adalah intisari yang gue rasakan itu satu terus yang kedua itu getir rasa getirnya itu loh dan kok bisa ya cara dia memilih kata-kata mungkin karena ada influence daerah asal karena Wesley ini penulis Ambon jadi mungkin cerita tentang apa namanya hirup pikuk kotanya dulu itu kan pasti terbawa ya ke dalam diri manusia yang kadang-kadang gue iri gue tuh siapa sih gitu kalau misalnya gue lahir di kota terus cerita gue apa sih gitu jadi bagaimana dia menyisipkan siapa dia siapa Wesley Johannes as a person dalam semua tulisan-tulisannya dan lo bisa baca itu jadi pattern yang terus berulang menurut gue itu sesuatu yang merupakan PR internal semua penulis dan gue sudah ada di titik dimana gue merasa perlu menggali gue tuh siapa gue ngomongin apa dan karya-karya gue ini kalau ditarik benang merah itu ngomongin apa gitu itu gue rasa perjalanan yang akan apa ya yang harus terus gue lalui sih harus terus gue pelajari apa gitu oke kalau saat ini nih berarti state of mind lo adalah bukan bukan adalah maksudnya gue mau nanya state of mind lo ketika membicarakan tentang apa yang lo tuliskan apa yang lo tuangkan itu tuh tentang apa berarti observasi lo terhadap apa observasi gue terhadap keresahan-keresahan gue sebagai individu jadi over the time gue bisa lihat ada perbedaan sekarang kan gue sudah punya pasangan ya jadi urusan percintaan tuh bukan topik yang menurut gue menarik lagi jadi gue udah gak banyak mengambil angle itu yang gue ambil itu misalnya ketakutan akan kegagalan atau takut mati atau takut apa jadi keresahan-keresahan yang di dalam fase hidup gue yang sekarang itu gue sampaikan tapi mungkin yang menjadi pembeda adalah ya seiring waktu secara teknis itu kan pasti manusia tuh akan terus belajar kan bagaimana akhirnya gue yang dulu nih cara menulis gue ngomongin cinta itu caranya begini sekarang cara gue melihat cinta dengan outlook yang berbeda gue bisa mengemukakan dengan cara yang lebih baik misalnya jadi yang hal-hal seperti itulah yang menurut gue jadi sesuatu yang gue berisikan gitu lebih ke keresahan-keresahan gue sih karena Joktin juga sering bilang bahwa ya banyak yang sering bilang bahwa penulis itu kan lahir dari karya-karya itu lahir dari keresahan penulisnya gitu jadi gue pikir itu sih oke nah dari keresahan itu mungkin kan tadinya lo keresahan itu tuh udah lo miliki lah gitu ya dari lama gitu terus sudah ada di dalam hati lo mungkin udah lo endapin gitu terus ketika akhirnya lo membagikan keresahan lo itu ke publik ke teman-teman pembaca gitu ya apa yang lo dapatkan dari situ proses berbagi itu tadinya cuma pengen sekedar dibagi jadi ini mungkin ngomongin platform juga kali ya pet jadi dulu waktu awal menulis itu gue aktifnya di blog oke apa gue menulis di blog tapi kan blog itu di anak-anak angkatan gue itu jarang yang main sampai akhirnya waktu kuliah gue ketemu putri putri itu adalah partner gue menulis buku digital gue jadi dia juga suka menulis puisi dan kami dulu waktu jaman-jamannya main blog kita tukeran puisi jadi kita tukeran tulisan gitu kayak kayak sahabat pena lah gitu dan itu pengalaman itu pengalaman menunggu menunggu dia bales menunggu dia bales apa gitu itu tuh perasaan yang menyenangkan padahal pada saat itu kita bisa-bisa aja whatsapp atau pakai messenger yang lebih cepat tapi ternyata rasa itu tuh menyenangkan dan it lingers itu bales-balesannya pakai apa berarti? pakai blog jadi gue bikin satu post terus gue nunggu beberapa hari gue tunggu putri bales terus nanti udah putri bales nanti gantian gue bales bahkan kita janjian ketemuan aja pakai blog jadi kita berusaha mengadaptasi perasaan gimana rasanya sih kalau kita surat-suratan gitu lah nah terus dari situ ada satu aplikasi dulu namanya Stellar jadi dia kayak instastory sih dulu kan instagram belum ada instastory ya jadi Stellar lebih kayak instastory bentuknya kayak buku memang untuk orang-orang bercerita dan gue bikin cerpen disana banyak juga penulis-penulis yang sangat bagus dan gue banyak belajar dari mereka tapi kemudian karena itu bukan lagi-lagi bukan platform yang populer sementara gue setiap hari bukanya apa? instagram misalnya gitu jadi akan jauh lebih mudah jadi akan jauh lebih mudah buat gue menulis atau berkarya di platform yang gue familiar dan gue baca terus nah dari situlah idea tentang oke deh kalau gue nulis gue coba ah bagikan tulisan-tulisan gue ini di instagram baru tuh pelan-pelan pelan-pelan gitu tadi by the way lo nanya apa ya pet gue menjawab pertanyaan lo gak ya? menuju kayaknya menuju menuju jawaban maksudnya oke lo kan akhirnya bagiin di platform instagram kemudian seiring berjalanan waktu kan sebenarnya ke suara puan juga ya nah yang gue pengen tau kenapa lo akhirnya memutuskan untuk membagikan itu ke orang lain terus kenapa menurut lo penting nih untuk lo berbagi apa yang lo rasakan apa yang mungkin lo observe gitu ya dari sekitar terus akhirnya kalau lo menjadi sebuah bentuk tulisan yang baru ke orang lain kenapa menurut lo berbagi itu tuh penting tadi kan gue sempat mention yang tentang platform itu kan jadi yang tanya gue pikir cuma yang penting ada wadah buat mengeluarkan emosi supaya proses pengendapannya jangan sampai jadi residu terus nanti jadi waktu yang meledak atau gimana karena sebagai seorang pribadi gue juga tipe yang lumayan emosional jadi bukan tipe yang tenang-tenang aja gitu enggak dulu waktu SMP gue pernah menang nominasi tergalau se-SMP jadi lo bikin apaan sampai dapat nominasi tergalau nah karena memang gue sangat-sangat menunjukkan perasaan gue gitu jadi penuliskannya itu membantu gue untuk internalisasi untuk apa menaruh semua perasaan-perasaan gue itu ke dalam bentuk-bentuk tulisan tadinya gue pikir itu doang kepentingannya tapi kemudian beda ya antara penulis ingin menulis dengan penulis ingin punya pembaca karena kalau yang pertama ya berarti itu hanya kepentingan gue doang terus tiba-tiba datang pembaca dan ternyata gue suka perasaan bahwa ini tuh berguna gitu buat orang lain karena respons yang biasanya gue dapatkan adalah bahwa tulisan-tulisan ini mewakili walaupun bukan menggurui ya namanya kan tiap orang itu kan pasti pengalaman pengalaman hidupnya berbeda-beda jadi gue udah pasti gak bisa mewakili semua orang tapi ternyata ada yang cocok nih dengan penulisan gue dengan pesan-pesan yang disampaikan gitu jadi itu menjadi sesuatu yang bikin gue ini enak nih kayaknya kalau dibagikan terus gitu karena orang lain juga merasakan manfaatnya gitu kepentingannya berbagi ya sudah pasti buat diri kita juga buat pembaca-pembacanya karena apa yang gue bagikan itu bukan sesuatu yang berbau apa ya berbau amarah atau berbau konfrontasi gitu loh jadi pun ada yang gue lebih ke main aman gitu loh konten-konten gue itu kan aman ya yang bentuknya kata-kata positif gitu walaupun gue sebagai pribadi bukan yang selamanya positif tapi setidaknya dengan itu ada yang narik gue terus untuk balik ke sini gitu oke nah sekarang mungkin apa ya keseruan yang lo rasain nih dari setelah lo berbagi iya berbagi tulisan lo ke publik tadi kan mendapatkan berarti mendapatkan pembacanya ya orang-orang yang mungkin memiliki perasaan yang sama itu juga terus mungkin lo ada pengalaman seru lain gak impact yang lo mungkin secara langsung maupun gak langsung yang lo dapetin ketika setelah lo yaudah karya lo tuh lo bebaskan di publik untuk orang membaca gitu udah pasti banyak ya pet kayak awalnya kan membaca terus tiba-tiba jadi menulis terus karena menulis tiba-tiba ketemu pembacanya gitu berarti proses itu udah pasti erat banget dengan apresiasi dalam arti orang-orang yang membaca biasanya responsif gitu artinya ada ada pertukaran energi apa yang gue kasih itu direspon sama orang dan perasaan itu diisi terus setiap hari gitu jadi ada ada semacam bensin yang bikin lo untuk stay di jalur ini dan merasa bahwa apa yang lo lakukan ini baik dan menurut gue manusia tuh butuh itu gue butuh itu butuh perasaan bahwa gue melakukan yang baik gitu terus yang kedua ya udah pasti selain apresiasi seperti itu kalau kita punya sesuatu yang dikenal banyak orang berarti semakin besar juga peluang kita untuk pintu-pintu lain terbuka gitu untuk kesempatan kesempatan lain itu terbuka dan kesempatan yang terbuka itu mengarahkan gue pada pertemanan baru atau kolaborasi misalnya atau kesempatan untuk bekerja sama bikin buku sendiri gitu jadi banyak banget kayak merembetnya kemana-mana dan it's not dan ini bukan cuma sekedar apa yang gue lakukan tapi it's who I am now ini gue sekarang gue penulis bukan cuma sekedar gue sehari-hari menulis loh gak gitu tapi udah kayak gue adalah seorang penulis jadi itu menjadi jati diri gitu dan akhirnya kemana-mana gue pergi itu kayak yaudah pintu terbuka pintu terbuka pintu terbuka harapannya sih bisa terus begitu ya dan kesempatan-kesempatan seperti itulah salah satunya yang proyek kita juga yang menurut gue akhirnya jadi menarik sama-sama nih kan berbasis buku juga berbasis literasi karena ternyata kalau dulu kita sekolah ada anggapan bahwa orang yang membaca buku atau menulis buku itu nerd atau keren gitu ya maksudnya yang lebih digandrungi kan yang olahraga atau yang cheerleader gitu-gitu kan sementara membaca buku itu enggak gitu nah tapi makin kesini ternyata hobi-hobi kecil kita ini kalau kita saling ketemu satu sama lain itu ternyata tetap seru loh gitu tetap kita bisa sustain rasa suka itu dan salah satunya ya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang punya hobi yang sama juga dan kemudian bikin sesuatu yang lebih besar salah satunya podcast baru yang gue usung dengan ada lo juga di dalamnya ada Ida ada Acing namanya Out of the Books gitu itu oke ya benar ini mungkin kalau teman-teman yang disini belum tahu jadi kan step berempat nih kami berempat ya punya podcast yang ngebahas sebenarnya tentang buku lah gitu tapi juga kaitannya dengan kehidupan pribadi kami si Out of the Books itu oke sebelum ke Out of the Books gue mau nanya satu dulu nih sebentar oh ini ada yang nanya satu oke Kai Kukeko mau tanya dong Kak Step pernah merasa jenuh enggak kalau iya terus apa yang dilakukan pada saat merasa jenuh hai Frankie ini teman gue by the way oh oke dan untuk yang punya apa juga halo semua kalau teman-teman punya pertanyaan boleh masukkan di kolom komentar saya jawab sebisanya ya untuk menjawab Frankie kalau ditanya pernah merasa jenuh enggak ya pernah pernah banget lah pasti semua orang pernah ya tapi yang yang gue lakukan adalah pintar-pintar menabung jadi kalau gue tahu yang membuat karya gue sustainable atau bisa terus itu adalah konsistensi misalnya ya gue harus ngepos setiap hari misalnya gitu tapi kemudian gue jenuh nih di tengah-tengah jadi gue gak bisa nulis lagi untuk mengantisipasi itu gue manfaatkanlah hari-hari dimana gue merasa semangat buat menulis jadi kalau gue udah selesai di hari-hari seperti itu gue gak menulis cuma satu gue menulis tiga gitu jadi save it for rainy day aja kalau tiba-tiba jenuh setidaknya masih punya tabungan kan hidup itu berjalan ya bun jadi nanti akan ada titik dimana semangatnya datang lagi bikin lagi dan jangan cuma berhenti di satu gitu jadi pinter-pinter menabung sih dan kalau ditanya kenapa begitu itu kan rasanya jadi kayak seolah deadline ya atau jadi kayak ah berarti gak turus hati ya gak juga sih itu memang human nature aja ini berarti tinggal bagaimana kita pinter-pinteran aja gimana ngakalinnya dan kenapa mau terus melakukan itu karena kalau kalau gue bayangkan diri gue 50 tahun ke depan gue masih mau terus menulis berarti ini penting gitu jadi proses jenuh yang gue akan ulangi terus ulangi terus ulangi terus gue harus akalin gimana caranya nih gitu supaya ketika nanti lagi jenuh tetap bisa berkarya gitu mungkin salah satunya dengan cara menabung tulisan-tulisan sebelum-sebelumnya gitu Frank oke nah ini dari Diva nanti Instagram live-nya di Saveco jadi juga akan bisa akan bisa ditonton juga nanti di channel YouTube Potluck Podcast Collective jadi ntar bisa subscribe ke situ juga boleh kalau mau nonton siaran tundanya nah tadi ngomongin ke podcast out of the books ya yang kita bikin berempat barengan sama podcast 4 podcaster cewek nih ada Ida Umama sama Abja Tersirat gitu ya sebenarnya kan kita awal perkenalannya itu juga karena kita berempat sama-sama bikin podcast dan gue juga tahu lo dari podcast Suara Puan gitu itu juga apa ya gue pengen nanya juga lo udah berbagi di kata Puan kemudian lo menambahkan lagi satu platform untuk lo berbagi tulisan lo juga di Suara Puan yang sebenarnya bisa dibilang berarti lo menambah-nambahin kerjaan ya mau bagi lebih ke banyak orang lagi nih ke orang-orang yang lebih besar lagi nah kenapa lo mau melakukan itu ke Suara Puan atau ke orang-orang dari kata Puan lo ke Suara Puan dulu nambahin platform lagi oke kalau itu sih jawabannya adalah karena ada yang minta ada peminat nah itu makanya tadi gue bilang Pat bahwa pertamanya menulis itu hanya karena gue butuh tempat ya kan gue hanya butuh menulis untuk menumpahkan tapi kemudian sekarang jadi gue menulis karena ada yang baca gitu jadi menurut gue proses sinergis itu gak bisa saling dihilangkan dan tentu gue mau bentuk tulisan ini bisa dinikmati dengan bentuk yang lain lagi jadi tulisan yang tadinya bentuknya tertulis dan pada saat gue mulai 2017 2018 itu kan gak banyak ya quotes-quotes akun yang berupa tulisan-tulisan berbahasa Indonesia paling ada waktu itu yang paling besar yang KCTHI tapi di luar dari itu gue belum sebegitu banyaknya explore karena orang lebih suka kalau ada puisi-puisi berbahasa Inggris misalnya mereka mungkin merasa lebih keren atau segala macam tapi makanya si kata puan ini mengagendakan itu gue bisa loh nulis dengan sama baiknya feelingnya juga sama seperti ketika lu baca quotes dalam bahasa Inggris gitu itu terus setelah akhirnya kata puan berjalan satu tahun rame lah nih akun-akun yang sama dan serupa terus waktu gue main podcast itu belum banyak lagi-lagi belum banyak orang yang mentranslate tulisannya menjadi bentuk audio dan kebetulan gue nyanyi juga di komunitas dan gue merasa kayaknya gue tuh mau deh gue mau membagikan suara gue nih walaupun bukan dalam bentuk nyanyian tapi gue rasa gue bisa membaca dengan cukup baik apalagi itu karya gue gitu jadi gue tahu cara bacanya tuh gimana sih gitu supaya bisa dinikmati oleh orang dan gue pikir itu membentuk suatu pengalaman yang komprehensif holistik penuh gitu jadi orang kalau mau baca tulisannya bisa orang kalau lebih suka denger juga bisa dan later on ternyata terbukti gitu bahwa banyak yang menikmati suaranya dulu sebelum ke kata gitu jadi orang tahu suara puan dulu sebelum kata puan bukan dia the way around gitu ya gue salah satunya yang tahu suaranya dulu baru ke kata tahu suaranya dulu dan abis itu kan yaudah berarti kan kita bergabung di out of the books gitu ya kenapa lu mau bergabung di out of the books gue bisa bilang gue itu orang yang pace bacanya lambat jadi kalau gue ada buku terus gue misalnya gak cocok sama selera gue di tengah-tengah gue jadi males dan gue gak mau terusin nah gue juga bukan tipe orang yang kalau baca buku itu suka explore jadi misalnya explore sinopsis explore penulis gue gak kayak gitu gue jauh lebih senang kalau ada orang yang merekomendasikan bacaan gitu jadi kenapa gue mau tergabung di dalam podcast out of the books yang mana kita kan membawa literasi ya setiap kali pertemuan gitu gue merasa itu penting karena mendorong gue untuk menyelesaikan bacaan yang tertunda satu yang kedua membuka wawasan gue dengan membuka wawasan gue terhadap referensi-referensi bacaan yang mungkin gue suka karena yang menceritakan atau yang membagikan itu adalah teman-teman gue juga kalian-teman juga yang gue percaya dan juga yang kedua yang gue tahu seleranya mirip gitu jadi itu alasan terbesar dan motivasi terbesarnya sih Pat dan terutama ya karena di luar dari itu proses bertumbuhnya sebagai manusia juga besar gitu oke ini pada bilang aduh suaranya Kak step parah sih setuju enak denger ceritanya juga menyentuh waduh oke ini oke ini ada yang naik tentang penulisan sih tapi yaudah gak apa-apa ya kita coba dari ARRHDN halo Kak aku mau nanya apakah jika ingin menjadi seorang penulis diwajibkan untuk masuk ke jurusan sastra contohnya sastra Indonesia gak banget nih karena step juga bukan jurusan sastra iya betul 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 itu dia jawabannya enggak sih kalau memang saat ini kamu lagi kuliah dan menekuni jurusan yang bukan sastra Indonesia terus terpikir untuk menulis silahkan go ahead karena gak ada batasan seorang penulis itu harus dari mana dari mana dari mana sih udah pasti lah ya ini tinggal apa ya sebenarnya yang paling penting dari proses menulis itu kan repetisinya seberapa sering sih kamu mengulang sampai akhirnya satu hal yang sama kamu kerjakan terus itu akhirnya menjadi cirikasmu misalnya gitu atau menyuarakan apa yang ada di apa yang menjadi perasaanmu tergantung sih motivasimu memulai menulis itu apa tapi satu hal yang gak gak menjadi batasan adalah jurusanmu atau backgroundmu gitu gitu sih semoga menjawab ya oke nah balik lagi ke out of the books gue mau nanya jadi kan sekarang lu punya dua istilahnya dua platform berbagi yang berbeda nih kalau di suara puan lu berbagi tulisan-tulisan lu sementara kalau di out of the books kan lu berbagi apa yang lu konsumsi apa ya apa bedanya buat lu untuk kedua platform ini rasanya gimana ketika lu menjalankan keduanya menulis dan membagikan perasaan gue ke orang lain itu beda sama membagikan apa yang gue baca tentang karya orang gitu itu udah pasti beda sih kalau ditanya bedanya apa mungkin gini kalau gue menulis kan gue berbagi nih berbagi perasaan gitu efek yang gue dapat adalah orang merasa oke relate oke terwakilkan oke thank you Kak Steph misalnya tapi kalau gue membagikan insight dalam arti gue baca buku habis itu gue bagikan terus dari situ muncul pembicaraan gitu dan akhirnya lebih panjang lagi obrolannya dalam arti obrolan sama lah kayak misalnya lu lagi ngikutin series apa pet gitu terus kita lu cerita nih oh ya itu tentang apa itu kan jadi pembicaraan yang berlanjut jadi bukan cuma satu arah aja nih bukan cuma pemberian musnah bukan cuma gue yang berbagi tapi gue bisa ditimpali dengan insight jadi proses itu sih yang menurut gue berbeda dan dua-duanya penting gitu oh oke oh berarti kalau karya lu tuh bisa dibilang tulisan lu menimbulkan perbincangan di orang-orang yang membacanya ya kalau ini kan lu menjadi pembaca lu yang memperbincangkan betul betul-betul betul-betul nah gitu ya jadi rasanya tuh kayak ya ini gue mengambil peran sebagai pembaca oke ini ada lagi yang nanya mungkin mungkin boleh digabung kali ya ini dari rakakaj sama diva.lt gimana caranya menuangkan pikiran kita ke dalam buku sama ada yang nanya diva nanya dari mana kak Tep dapat kata-kata yang cantik-cantik banget dan jarang banget dipakai orang lain di puisinya oke mungkin pertama jawaban dari Raka ya Raka nih temen lama gue hai Raka jawabannya adalah menuangkan pemikiran kita ke dalam buku menurut gue sih bukan hanya sekedar buku tapi juga tulisan proses merenutkan itu lagi-lagi menurut gue dimulai dari repetisi mungkin dari yang kecil-kecil dulu belajar cara bikin prosa kalimat yang efektif semua technicality lah masalah buku itu urusan belakangan jadi sebenarnya sih gak ada cara yang tepat untuk menuangkan pikiran kita ke buku karena buku itu cuma bentuk yang paling penting itu masukinnya ke bentuk tulisan yang kecil-kecil dulu terus kalau buku ya berarti tinggal ditambah di repetisinya itu ditambah-tambah-tambah-tambah gitu dan pada akhirnya buku kan bukan cuma sekedar tulisan tapi pesannya apa temanya bagaimana alurnya seperti apa dan itu urusan lain lagi tapi di luar dari itu sih yang lebih penting adalah menuangkan pikirannya ke dalam bentuk tulisan salah satunya adalah dengan repetisi itu sih dalam segala hal repetisi itu paling penting menurut gue bagaimana kita terbiasa dengan satu cara terus begitu terus mengulanginya terus mengulanginya terus gitu raka terus gue lanjut ya repet ke pertanyaannya Diva dari mana dapet kata-katanya sebenarnya ya Diva menurutku malah sebaliknya loh aku tuh pake kata-kata yang sangat-sangat biasa yang justru mungkin apa ya yang ditemukan keseharian toh buktinya karena aku berprinsip daripada pake kata-kata yang sukar terus orang gak ada yang ngerti konteksnya jadi gak nyampe buat apa karena kata-kata cantik itu gak penting kalau gak gak bisa ditangkep maknanya gak bisa di crack codingnya terlalu susah nah itu kayaknya lebih ngapain bikin kayak gitu ada boleh-boleh aja sah-sah aja tapi bukan aku jadi menurutku Diva tulisan-tulisanku tuh justru memanfaatkan kata-kata yang biasa-biasa aja tapi dikasih sudut pandang dikasih rasa nah mungkin itu ya yang kedengarannya jadi kayak cantik karena dilatih terus gitu oke ini dari pothead Kak Steff kan dari puisi lalu dibacakan lewat medium podcast jadi artinya dua kali kerja kan ada tips enggak supaya konsisten jadi berkaryanya gak putus oke tipsnya pothead terima kasih pertanyaannya tipsnya menurut gue adalah dengan menemukan motivasinya apa gitu apa sih yang dikejar dari dari sesuatu itu boleh apapun kalau gue sih ada kepentingan uang disana karena gue pengen suatu hari nanti bisa hidup dari ini gitu jadi gue tau ini adalah pekerjaan-pekerjaan kecil yang akan mendekatkan gue ke mimpi itu gitu tapi ada juga yang misalnya perasa sense of accomplishment jadi gue ada nih ini buku kesatutan gue mungkin ya semoga kelihatan ya teman-teman nih jadi ini adalah checklist-checklist pekerjaan harian gue dan biasanya kayak bullet journal ya iya bener-bener kecil-kecil banget dan rapet-rapet banget itu biasanya gue tulisin satu-satu karena i need the sense of accomplishment gitu perasaan bahwa dalam satu hari itu berhasil mengerjakan ini-ini semua biar apa biar itu jadi bensin besoknya bisa kayak gitu lagi besoknya kayak gitu lagi hal paling kecil apa yang lo taruh di situ? ngedit sesuatu yang udah selesai gue edit misalnya jadi gue tuh tetap tulis jadi gue menuliskan hal-hal yang sudah selesai gue kerjakan pun gue tulis gitu jadi ini bukan cuma sekadar to-do list tapi what I have done please gitu jadi itu sih yang kayaknya sense of accomplishment yang jadi bensin kenapa begitu? karena seperti tadi gue sempat mention kayak in years to come 50 tahun ke depan gue bayangkan diri gue masih jadi seorang penulis sih jadi mau gak mau gue harus kerjain anyway gitu dan lebih baik gue gerak cepat dengan membiasakan konsisten gitu oke mantap gila sih itu bukan to-do list sehari kan? bukan bukan gila gue bisa muntah darah oke oke pertanyaan terakhir deh dari gue ya mungkin ini sebenarnya untuk merangkum obrolan kita hari ini menurut lo kenapa penting sih buat kita itu untuk sharing ke orang lain tentang ya pengetahuan yang kita punya atau mungkin kelebihan yang kita miliki ya kelebihan tuh dalam bentuk misalnya oh abis baca buku ini kita sharing terus kayak oh gue abis nulis ini bagikanlah ke orang gitu kenapa menurut lo itu penting? karena untuk meretain apa yang kita punya itu tuh kita butuh bagikan lagi gitu pernah gak sih lo denger ada orang bilang cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajari gitu itu satu karena menurut gue ketika kita punya satu hal dan kita bagikan it stays gitu jadi yang tau bukan cuma kita tapi orang lain juga berarti ada passing knowledge itu yang bisa terus-menerus terjadi dan itu kan baik itu satu terus yang kedua kalau kita tau pentingnya berbagi kita akan sebisa mungkin membuat diri kita knowledgeable jadi membuat diri kita paham sama konteksnya dan mengerti secara lebih dalam gitu belajar berpikir kritis lah dalam arti ketika misalnya punya bacaan atau punya sesuatu itu dikritisi gue dapet apa sih dari sini gitu apa yang gue dapet bukan padahal sinopsis atau memaparkan fakta nah menurut gue proses itu dibutuhkan dalam banyak aspek kehidupan dan oleh karena dan karena kita terbiasa untuk berbagi kita terbiasa berpikir kritis dan pada akhirnya itu akan memudahkan banyak hal banyak hal bukan cuma sekedar buat nulis tapi dalam bekerja dalam profesi kita di keseharian dalam berteman mungkin karena proses pertukaran informasi itu kan yang akhirnya leading ke ide-ide dan ide-ide itu leading ke eksekusi dan eksekusi itu leading ke mimpi yang jadi nyata jadi banyak banget sih apa domino efeknya gitu untuk akhirnya yang baik gitu pet oke wah bagus banget kata penutupnya ya bagus ya berarti ya bener sih maksudnya dengan kita berbagi maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita bagi dan orang lain juga akan mendapatkan apa ya ya sesuatu lagi dari apa yang kita bagikan pokoknya bener domino efek yang lo bilang jadi makanya teman-teman yang disini kalau misalnya punya kelebihan dalam bentuk apapun jangan lupa sharing-sharing ke orang lain ya oke kalau gitu thank you stef buat ngobrol-ngobrolnya terima kasih terima kasih semua yang juga menyaksikan kathrin kalau di ya buat teman-teman yang disini makasih udah ikutan ini gue mau tutup dulu kalau lu mau udah juga gak apa-apa oh gak apa-apa gue tungguin aja oh yaudah oke jadi buat teman-teman yang ada disini aku mau kasih itu lagi kalau podcast resensi buku lagi mengadakan kompetisi podcast resensi buku ini bekerja sama dengan penerbit haru penerbit baca dan sirah media ada juga Goshen Suara Indonesia terus juga didukung oleh podcast kolektif podcast main mata dan festival buku Asia hampir lupa jadi ini kita pengen ngajakin siapa aja ya pembaca terutama untuk berbagi buku bacaannya sharing buku bacaannya dalam bentuk audio jadi untuk mengulas nah bukunya apa aja itu yang tadi dari penerbit haru penerbit baca dan sirah media gitu pendaftarannya dibuka sampai 5 Oktober 2021 kemudian ada 18 hadiah buat 18 orang pemenang jadi ada lumayan ada 2 kategori ada kategori podcaster atau kategori pembaca kalau yang kategori podcaster itu hadiahnya ada microphone sama earphone kemudian kalau yang pembaca hadiahnya ada paket buku dari 3 penerbit yang tadi kemudian ada juga voucher belanja buku dari penerbit haru itu senilai 300 ribu jadi lumayan banget lumayan banget gitu gitu jadi kalau teman-teman yang mau ikutan klik aja ke tautan di profilnya podcast resensi buku ini ya disitu ada arahan untuk ke pendaftaran sama info lengkap soal mekanisme ketentuan syarat ada disitu semua silahkan dibaca langsung gitu oke sekali lagi thank you Steph dan terima kasih juga buat teman-teman ya sampai jumpa lagi terima ikutan lombanya ya teman-teman kompetisinya siapa tahu menambah minat baca juga dan bisa tahu banyak referensi-referensi boleh diikuti juga siapa tahu mau nyari tahu referensi-referensi lainnya ada di instagram podcast resensi buku ini gitu oke baiklah dadah semuanya kita tutup ya semuanya dadah 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 thank you thank you